Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Mas Susup berharap kalian dalam keadaan sehat dan di kondisi yang terbaik Hari ini Mas Susup akan eksplorasi mobil ini Ini adalah mobil Honda CR-V 1.5 Turbo Keren banget kan? Mobil-mobil pakai turbo itu bakalan menarik banget Oke, tonton aja videonya lebih lengkap Selamat menonton! KOLA YUSUF Support channel ini dengan klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Ini adalah mobil all new CR-V Turbo 1.500 cc Wow, mobil ini ganteng banget ya Mobil ini memiliki dimensi panjang 4.584 mm Lebarnya 1.855 dan tingginya 1.679 Gede Mobil ini yang 7-seater ya Yang 7 penumpang Oke, kalian bisa lihat ini untuk lampu utamanya Dan lampu sennya panjang banget Ganteng banget, luar biasa Di sini ada light strip Yang berfungsi juga sebagai DRL ya Mereka sebut gitu Di sini lampu utamanya sudah pakai proyektor Dan ini untuk lampu sorotnya Ini lampu sennya Wah, cakep ya Di bawah kita bisa lihat di sini ada fog lamp Fog lampnya menggunakan halogen Dan ini bagus Jadi kelihatan bisa menembus cahaya ketika hujan maupun berkabut Di sini ada chrome Terus bagian bawah modelnya seperti ini Ini honeycomb Dan ini besar kelihatan ya bagian dalamnya itu Ini all new Mobil-mobil Honda memang memiliki desain yang dinamis dan anak bunda banget Tapi mobil ini gak cuma anak muda kok yang bisa pakai Oke, kita lihat mesinnya yuk Ini bagian dari mesinnya Mesinnya Honda 1,5 LDOHC 4 silinder 16 katup Vitek turbo ya Plus DBW PGM-FI 1498 cc Tenaga yang dihasilkan 190 PS Per 5600 RPM Daya torsi yang dihasilkan itu 240 Nm Per 2000-5000 RPM Ini ada logonya Honda Earth Dream Technology Vitek Turbo Lalu di sini ada minyak rem Kemudian ini ada buat ngisi freon AC Sistem pengereman ABS Di sini untuk ngisi air wiper Coolan ya Di situ Kemudian Di sini buat ngisi oli mesin Dan ini buat ngecek oli mesin Oke Ini mesinnya Cakep banget kan Ini buat ngambil Udaranya Dan ini adalah Akinya Atau baterainya Dan ini ada Relay fuse Dan sebagainya Sistem Penggerak mobil ini Penggerak roda depan Dengan CVT ya Jadi Dia lebih halus Di bagian dalamnya itu Dikasih perdam Terus Di sini ada karet-karetnya Biar rapat Dan ini juga pakai perdam Perdamnya ini Tebal nih Oke Di sini juga ada karet-karetnya Ini lampunya Kalau dalam keadaan mati Wuhu Cakep Dia Cupnya ini Modelnya seperti ini Juga ada garis-garis Tegasnya Khasnya Honda lah Terus di sini ada Dua buah Wiper Wipernya frameless Ini kaca depannya Besar banget Lalu kita bisa lihat Di sini Ini ada Overpender nya Warna hitam ya Terus Ini adalah Band dan juga Pelek nya Band nya Menggunakan Dan Lop SP Sport Max 050 Di sini dia memiliki Ukuran Band nya itu 235 Per 60 Ring 18 Sudah menggunakan Cakram Dilengkapi dengan ABS IBD Dan BA Dual tone nya Di sini Untuk Pelek nya Dan Ini modelnya Cakep Di sini Dibikin tipis Kayak Nyambung Nyambung Ini ada logo Honda nya Ini cakram nya Gede banget Terus Bagian dalamnya Ini dikasih Lapisan plastik Di sini Cat warna hitam Nah Ini ada Moodget nya Kecil ya Oke Naik ke atas Ini untuk Spion nya Model nya seperti ini Spion nya sudah Bisa di Retract Dan juga Bisa diatur Secara elektrik Ada lampu sen juga Lalu Di sini ada Krum yang Gede banget Mengelilingi kaca Terus Di bagian Dalamnya ini Kita bisa lihat Model nya seperti ini Kacanya Kalau di bagian Bawah Ini Terdapat Krum Yang juga Berfungsi sebagai Set body molding Nah ini Krum nya Gede banget Ada Lapisan nya Juga Warna hitam Dove Terus Di sini Untuk handle pintunya Model nya seperti ini Ada Garis ini Menunjukkan Kalau mobil ini Sudah smart entry Jadi ketika kita Masukin Tangan Atau kita tutup Ini mobil nya Akan terkunci Oke Bagian sini Model nya seperti ini Kursi nya Terus Kita ke bagian Belakang Bagian sini Di blackout Warna hitam Dan ini Handle pintu Belakang Sewarna body Terus Di sini Ada Cailock nya Buat pengaman Anak 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 Solid banget Nutup pintunya Enak Bunyinya Kerb Tempat pengisian BBM Berada di sebelah kiri Lalu Roda belakang nya Ini Juga Menggunakan Cakram Wow Di bagian dalam nya Seperti ini Ini dikasih Lapisan Modernya Kayak gini Ini ada Chrome Dan ada Muddat Kita Lihat Ini Lampu belakang nya Wow Lampu belakang nya Ini cakep banget Ketika dihidupkan Masuk Supidupkan dulu Ini lampu belakang nya Ketika hidup Cakep Ini yang bikin Sangat Menarik Terus Kalau misalnya Kita Rem Itu yang menyala Bagian merahnya Ke atas Jadi Kesannya besar Lampu nya Lalu disini Ada lampu sen Dan disini Ada lampu Positioning lamp Lampu mundur Masih pakai Halogen nya Ini Kalau yang ini Udah LED Ini juga LED Termasuk Stop lamp nya Juga LED Ke bagian atas Dulu Ada Shark fin Antena Kemudian Disini juga Ada spoiler Dilekapi dengan Hikmon stop lamp Pakai LED Ada defogger nya Juga Kacanya Dan disini Ada Wiper Ini ada Logo nya Honda Terus Ada License Garnis nya Gede banget Pake Chrome Turun ke sini Ada Tipenya CRV Lalu disini Ada Reflektor Terus Disini ada Chrome Di bagian bawah Untuk nalpot nya Dikasih Muffler cutter Dan ini Muffler cutter nya Besar ya Cakep Terus ini Bagian bawah Dari mobil Ini Kenalpot nya Ada dua Kanan dan kiri Dikasih Muffler cutter Dua-duanya Ada sensor parkir Lalu ada kamera Untuk buka nya sudah elektrik Puncian nya Dan ini tipenya VTEC Turbo Kalau kita lihat Dari belakang Seperti ini Kita buka Nah Wow Pintunya ringan ya Kalau belum Prestige Pintunya Belum power back door Yang bagian belakang Jadi Belum bisa dibuka Secara elektrik Kalau yang ini Penguncian nya yang elektrik Disini ada Handle pintu Lalu Disini Ada tempat Penyimpanan Dikasih Kompartemen Seperti ini Ada Ada yang Bagian atas Dan bagian bawah Dan ini berat Terus Disini ada Band nya Band nya Moden nya seperti ini Full size Dengan Peralatan yang lainnya Oke Ini Seven seater Jadi ada Dua Di belakang Tiga di tengah Dua di depan Moden nya seperti ini Ini kisi AC nya Oke Masuk Kedalam Kedalam Ini sudah Smart entry Jadi tinggal Masukkan tangan Aja Tidak repot Tidak pencet Pencet Ini materialnya Soft touch Terus disini Ada Ornamen kayu Ornamen kayunya Terang ya Bagus Tegas ya Jadi kesannya Kayak kemasan Gitu Kekorna cahaya Ini ada Silver Garnish Ini juga Terus Bagian sini Ada pengaturan Buat spion Retract Dan ini Mengatur Spion nya Kanan kiri Sudah Auto Door lock Dengan center Door lock Ini buat buka Pintu Dan ini buat ngunci Ini buat Nyalain atau Matikan Power window Power window nya Bagian driver Auto yang lain Masih manual Dan ada lampunya Ini pakai Black glossy Lalu disini Materialnya Ini sudah pakai Leader Semi leader Dengan jahitan Asli Bagian materialnya Disini juga Soft touch Oh beda Beda dengan Yang di atas Oke Disini ada speaker Ada cup holder Disini Door pocket Lalu disini Ada twitter Dan ini ada Kisih-kisih AC Disini dikasih Black glossy Disini ada Jahitan Jahitannya Modelnya Kayak gini Tapi ini Bukan Jahitan asli Oke Lalu disini Ada ornamen Kayu Start stop Engine button nya Berada disini Dilengkapi Vehicle stability Control Ada tempat Di taruh Koin Lalu ini Buat buka Tangki BBM Dan ini Buat buka Kap mesin Karena ini Metik Jadi ada Dua pedal Dan dapat Karpet ini Bagus banget Setiap Pada penjualannya Terus Ini Sudah Electric Sliding Kemudian Ini bisa Naik turun Kursinya Dan ini Ada Juga Buat Reclining Dan ini Ada Lumbar Lumbar itu Naikin Yang ini Jadi enak Punggung Oke Masuk Masuk Sub ya Kedua mobil ini Nah Pintunya Solid Banget Kemudian Disini Ini Setirannya Setirannya Ini sudah Dilapisi Dengan Kulit Lider Dan ini Jahitannya Asli Dilengkapi Dengan Cruise Control Ada Silver Garnish Modelnya Kayak gini Lalu disini Ada Steering Suite Buat Audio Audio Videonya Besar 9in Ada Logo Honda Ada SRS Airbag Ada Klakson Bunyi Klakson Keren Terus Ini Ada Black Glossy Dan Silver Garnish Nih Speedometernya Modelnya Seperti Ini Kita Hidupin Tuh Tuh Keren Ini Tampilannya Seperti Ini Ada Posisi Parkir Lalu Ada RPM Di sini Terus Kecepatan Itu Nanti Ditampilkan Di sini BBM Di sini BBM Ini Untuk Suhunya Oke Ini Bisa Diatur Juga Kecerahan Atau Digelapin Cahayanya Terus Ini Bisa Pilih Average Strip A Strip B Oil Range Ya Gitu Terus Ini Setirannya Sendiri Bisa Diatur Juga Bisa Dilt Staring Juga Bisa Ditescopic Untuk Setirannya Juga Dilengkapi Dengan Pedal Sip Plus Minus Ini Pengaturan Lampu Dan Ini Pengaturan Viper Oke Di atas Ini Ini Materialnya Juga Soft Touch Tidak Plastik Keras Terus Di sini Ada Kisi AC Ada Tombol Lampu Hazard Dan Ini Audionya Yang Sembilan Ini Oke Ini Dia Memiliki Fitur Sebagai Berikut Ada Media HDMI Navigasi Pengaturan Nano Telepon SD Card Map Terus Udah Ya Itu Aja Nah Ini Navigasinya Posisinya Di Sini Banjar Baru Kita Terus Ada Pengaturan Smartphone Link Pia HDMI Android Android Juga Bisa Cakep Nih Terus Di bawahnya Kita bisa Lihat Disini Ada Pengaturan AC AC Sudah Auto Pengaturan Suhu Dan Ini Sudah Dual Zone Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Ini Ini Ada Mode Tentral Drive Drive Dan SS Ini Bisa Mengaktifkan Si Fungsi Dari Pedal Sip Oke Disini Juga Ada Econ Buat Mobil Ini Supaya Hemat BBM Oke Di bawah Sini Ada Power Outlet Dan Ini Model Dari Kuncinya Buat Kunci Buka Kunci Dan Ini Ada Logonya Honda Ketutup Terus Ini Bisa Taruh Disini Ini Materi Plastik Ini Bisa Buat Naruh Air Minum Dan Ini Ada Penguncinya Ada Ornamen Kayu Disini Ini Juga Lalu Disini Ada Tempat Penyimpanan Ini Materialnya Pake Kulit Semi Leader Terus Disini Ada Tempat Penyimpanan Ini Ada Tulisannya Removable Bisa Dimajukan Atau Dimundurkan Buat Penyimpanan Yang Lebih Banyak Oke Terus Kursinya Ini Dia Kursinya Semi Leader Modelnya Kayak Gini Cahitannya Asli Terus Modelnya Kayak Gini Ini Juga Ada Lubang Lubang Biar Tidak Berkeringat Banget Ini Seperti Ini Ada Headrest Nya Headrest Tembal Oke Bagian Atas Disini Ada Handgrip Yang Retract Dan Ini Ada Sun Pissor Dilengkapi Dengan Cermin Oke Kemudian Bagian Sini Ini Ada Kacah Spion Yang Sudah Dilengkapi Dengan DNX View Lalu Disini Ada Lampu Lampunya Mengarah Seperti Lampu Baca Di Pesawat Itu Bagus Kemudian Ini Juga Ada Lampu Khusususnya Jadi Dia Terpisah Gitu Lampunya Sudah LED Lagi Cakep Dan Disini Ada Tempat Buat Naruh Kacamata Lalu Disini Juga Ada Kacanya Vanity Mirror Oke Bagian Depan Sudah Kita Ke Bagian Belakang Bagian Belakang Itu Ada Apa Enak Ini Mobil Kita Masuk Ke Bagian Belakang Pastikan Dulu Tidak Terlock Oke Ini Materialnya Sama Ya Oh Beda Yang Di Depan Tadi Soft Touch Untuk Bahannya Kalau Yang Disini Plastik Keras Terus Disini Ini Ada Ornamen Kayu Nambah Kesan Mewah Lalu Disini Ada Silver Garnish Dan Ini Materialnya Kulit Dengan Jahitan Asli Mewah Dapat Ini Ini Ada Piano Black Atau Black Glossy Di Bawah Ada Cup Holder Oke Masuk Aja Kedalam Nah Kalau Duduk Disini Pastilah Enak Banget Karena Ini Akomodasinya Besar Ini Kursinya Kayak Gini Ini Juga Ada Head Disini Juga Ada Hand Rest Dilengkapi Dengan Dua Buah Cup Holder Yang Mana Dia Juga Bisa Ditutup Biar Bisa Tiga Penumpang Di Bagian Tengah Ini Kursinya Dilipat 40 60 Ini Sekarang Posisinya Seperti Ini Mas Usup Di Bagian Sini Ada Kisi AC Di Bagian Bawah Jadi Dapat Udaranya Itu AC Dari Sini Dari Tengah Sini Terus Kalau Mas Susup Duduk Disini Ini Posisi Kaki Paling Maju Paling Maju Tuh Gini Terus Bagian Dari Mas Susup Kayak Gini Enak Sekali Di Atas Ini Ada Hand Grip Yang Retract Lalu Disini Ada Lampu Lampunya Modul Kayak Lampu Di Pesawat Lampu Baca Kayak Di Mobil Alphard Lalu Disini Ada Isi AC Nah Bisa Disembur Dari Atas Buat Kedepan Dan Untuk Di Belakang Di Belakang Muat Untuk Berdua Oke Modelnya Kayak Gini Berdua Lalu Disitu Ada Cup Holder Eh Nggak Ada Cup Holder Ini Ada Disitu Ada Cup Holder Modelnya Lipat Disini Juga Ada Cup Folder Modelnya Lipat Ini Cup Foldernya Kayak Gitu Ini Kursinya Kayak Gini Sampai Baris Ketiga Juga Kursinya Sudah Kulit Semua Ada Headrest Nya Lengkap Ini Kalau Misalnya Kita Bawa Kursi Bayi Itu Bisa Dikait Disini Mobil Ini Dilengkapi Dengan Iso V Terus Kalau Kita Mau Masuk Ke Baris Ketiga Ini Tarik Aja Lalu Mobil Ini Bisa Didorong Kedepan Untuk Kursinya Terus Kita Bisa Masuk Kursi Belakang Kalau Duduk Di Belakang Modelnya Kayak Gini Nah Dan Masuk Sep Kayak Gini Nah Bagi Kalian Semua Yang Ingin Tahu Tentang Semua Mobil Honda Khususnya Untuk Masyarakat Banjir Masin Dan Sekitarnya Mengenai Harga DP Promo Angsuran Dan Lain Sebagainya Silahkan Hubungi Saya Irwin Di Nomor 0821 5770 9392 Bisa Lewat Telepon SMS Ata WhatsApp Dan Saya Pastikan Anda Akan Mendapatkan Pilihan Terbaik Dari Saya Dan Yang penting Diingat Harganya Paling Murah Sebanyak Masin Oke Thank you Ya Itulah Tadi Video Eksplorasi Mobil Honda CRP 1,5 Turbo CVT Jadi Mobil Ini Selain Besar Juga Muat 7 Penumpang Dan Memang Gak Bisa Dipungkiri Dilihat Dari Depan Dari Belakang Mobil Ini Sangat Menarik Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Diklik Like Dan Di Share Ke Social Media Anda Jangan Lupa Subscribe Channel Kola Yusuf Apabila Belum Jika Ada Pertanyaan Dan Sebagainya Silahkan Tuliskan Komentar Di Bawah Mau Request Video Juga Boleh Apalagi Sudah Itu Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye